selamat pagi selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selamat pagi Bapak Adi Prayudi Bapak Parwi Janto selamat pagi Bapak Ahmad Rifai selamat pagi semoga Bapak Ibu sehat ya selamat pagi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati sebelum memulai kegiatan pagi ini mikrofon peserta akan kami matikan selama kegiatan berlangsung dan jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada kolom chat yang tersedia demikian kami mohon kerjasamanya agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan Bapak Ibu yang kami hormati senang sekali saya Denda Kandiyo kembali dapat berjumpa dan menemani Bapak Ibu sahabat Hangki dalam acara kali ini online talk show mengenal lebih dalam 5D BIM Digital Coaching dengan Kubikos by Glodon melengkapi materi part 1 yang minggu lalu diselenggarakan oleh Hangki bekerjasama dengan Glodon Indonesia sebelumnya izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Insinyur Agus Sujat Miko MKU selaku Ketua Umum Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Pembina dan Pengurus Hangki yang terhormat Narasumber Bapak Lervino Fridela ST dari Tim Glodon Indonesia yang terhormat Bapak Nana Artana STMKU serta Bapak Ibu seluruh peserta online talk show yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga di Youtube senang sekali karena acara kita hari ini bisa disaksikan langsung secara live streaming di channel Youtube Sokuter MK puji dan syukur patut kita hadirkan kehadiran Tuhan yang mengesah karena berkat rahmat dan perkenanannya kita kembali dapat berkumpul untuk mengikuti online talk show Hangki dan Godon Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan amin nah Bapak dan Ibu tentunya online talk show ini akan diisi oleh para sumber yang berpengalaman dalam implementasi BIM dan akan dipandu oleh host Bapak Nana Artana STMKU yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita para pelaku dunia konstruksi khususnya sahabat Hangki baik Bapak dan Ibu sahabat Hangki memasuki agenda yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya diharapkan Bapak dapat Bapak Ibu dapat meletakkan tangan kanannya pada dada sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah Bapak dan Ibu selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Himpunan Ali Manajemen Konstruksi Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Agus Jadniko MKU dipersilakan baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat-sahabat MK yang kami sayangi kali ini kita berjumpa lagi dalam suatu talk show part 2 tentang membahas tentang 5D untuk BIM untuk budgeting jadi ada beberapa hal ingin kami sampaikan bahwa BIM Building Information Modeling ini sudah sudah menjadi kewajiban atau keharusan regulasinya adalah sebagai berikut jadi ada beberapa yang saya update di sini peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 kemudian peraturan menteri POPR nomor 9 tahun 2021 dan ini yang paling lama peraturan menteri POPR nomor 22 tahun 2018 PP nomor 16 tahun 2021 dan ISO 1950 kita lihat beberapa hal bahwa peraturan pemerintah nomor 14 2021 itu menyampaikan tentang konstruksi berkelanjutan dan kewajiban untuk menerapkan penggunaan alat BIM kemudian juga peraturan menteri POPR nomor 9 sebut bahwa penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan sebagaimana dimasuk dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan penggunaan teknologi permodalan informasi bangunan atau piring informasi pemodeling kemudian kemudian sama pada peraturan menteri POPR nomor 22 tahun 2018 saya kira sudah banyak disampaikan disini kami bacakan sedikit saja bahwa penggunaan building information modeling atau BIM itu wajib diterapkan pada penggunaan gedung negara tidak serhana dengan kiteria luas di atas 20 meter persegi dan atau di atas dua lantai nah ini yang paling penting outputnya apa keluaran dan perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM ya ada satu adalah gambar struktur gambar struktur gambar utilitas mekanical atau elektrical dan gambar landscape ini yang kalah pentingnya rincian volume pelaksanaan pekerjaan jadi BQ B of Quantity kemudian rencana anggaran biaya RAB itu adalah keluaran dari penerapan BIM kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2011 saya petik beberapa kalimatnya penerapan penerapan BIM sudah menjadi mandatori atau kewajiban sebagai metode pelaksanaan konstruksi bangunan untuk pekerjaan padat teknologi dan padat modal yang akan saya bacakan yang padat teknologi itu adalah padat teknologi dengan kita perja adalah bangunan bertingkat menengah dan tinggi teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi bahan bangunan non-standard memerlukan peralatan mekanik dan elektrikal wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dengan dimensi kelima ada 3D 4D 5D itu kira-kira yang perlu kami sampaikan dalam ISO 19650 juga disampaikan bahwa wajib menggunakan BIM ya lalu apa manfaat dan tujuan implementasi BIM ini saya kira saya bicarakan sedikit saja dari resumen kami manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses desain dan konstruksi lebih ramping dan transparan akurasi dalam perhitungan ini yang saya ingin sampaikan akurasi di dalam perhitungan mengidari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaan ini deteksi mitigasi atau pengurang risiko jadi risikonya sangat minimis waktu pelaksanannya lebih cepat nanti kita diskusi kata bisa lebih separuh waktunya bisa lebih hemat kemudian mempermudah proses monitoring dan evaluasi di setiap tahapan lalu apa tujuannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses konstruksi kolaborasi komunikasi dan monitoring stakeholder konstruksi stakeholder adalah pihak-pih yang terkait bisa berkomunikasi berkolaborasi dan monitoring regulator aktif memberikan approval memonitor dan supervise progres konstruksi jadi semua laporan itu meningkatkan mutu mengendalikan biaya dan manajemen waktu ya usb-gasi waktu juga cukup nah bapak-bapak dan ibu BIM itu adalah metode kerja jadi suatu platform kemudian BIM itu akan lebih cocok pada satu sifat kontrak unit price kontrak kan kita mengenai ada dua jenis unit price kontrak maupun langsam fixed price kalau unit price kontrak kita bisa menggunakan sejak mulai mutual check 0 pada awal proyek kemudian bisa MC antara modulnya antara 30 60 85 kemudian sampai hingga MC 100 atau MC akhir dan kemudian kita close dengan namanya final account nah untuk prefek yang langsam pun sebenarnya perlu sahabat-sahabat dan buka karena kacamata DPKP pemerintah eksternal itu walaupun lansam outputnya produk tetap diminta mana perinsiannya terutama waktu invoice itu kan selalu diminta mana backup invoice-nya kenapa bisa dibayar sekian 100 juta backup-nya mana nah seandainya kita sudah memiliki tadi bahwa kita punya mutual check antara mungkin ya itulah setiap backup invoice-nya demikian pada saat closing project saya berharap bahwa setiap project itu ditutup di closing dengan kita menyampaikan asbid drawing yang terbangun demikian juga kita harus menyampaikan final account artinya adalah RAB volume yang terbangun sehingga kita lalu kapanpun ada eksternal itu akan memeriksa menjadi ya kita profesional aja gak usah takut ya nah saya kira nanti akan dijelaskan apa itu BIM 3D 4D 5D 6D 7D saya kira sudah jadi dalam webinar ini atau talk show ini kita akan membahas masalah estimating atau budgeting ya kalau 3D kan masalah building data dan informasi kalau 4D kan masalah scheduling nah dari ini BIM ini 3D 4D 5D itu bisa berdiri sendiri sendiri tidak selalu menengahkan tools yang sama pesan saya adalah hindari cara-cara manual ya jadi tadi kan kita sampaikan bahwa akurasi efisiensi dan pengimbangan waktu masih ingat waktu itu kalau kita dulu menggambar pakai tangan kemudian ubah menjadi autocad betapa manfaatnya besar sekali ya terutama dari kecepatan akurasi efisiensi demikian juga cara menghitung volume kita tidak lagi menggunakan manual karena bisa terjadi human error metode yang berbeda platform yang berbeda persepsi yang berbeda sehingga menjadikan antara pihak satu dan pihak yang lain itu apa nilainya berbeda-beda jika kita menggunakan platform yang sama dengan BIM maka hasilnya akan sama begitu modelnya dirubah dimensinya dirubah dengan hasilnya otomatis berubah sehingga hasilnya akan sama saya kira demikian manfaat daripada BIM itu jadi nanti silahkan nanti ditanyakan kepada ahlinya ya jadi kira-kira demikian selamat mengikuti talk show tentang 5D BIM demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih disampaikan kepada Bapak Insinara Gusudjadmi KU atas sambutannya baik Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya ada yang harus kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami daftarkan sebagai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kegiatan PKB sebagai persyaratan di LPJK maka dari itu Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini dan yang sudah mendaftar lalu nanti mengisi absen akan mendapatkan nilai SKPK atau yang biasa kita kenal dengan HUM nah persyaratannya Bapak Ibu wajib menyalakan kameranya selama kegiatan ini berlangsung agar kegiatan ini dapat terverifikasi oleh LPJK baik demikian itu yang dapat kami sampaikan selanjutnya kita masuk pada acara inti padu ini dan sebelum saya serahkan kepada host saya bacakan dulu profil Bapak Nana Artana STNKO merupakan pimpinan pada perusahaan konsultan manajemen konstruksi di Indonesia ketua bidang hubungan kemasyarakatan HAMKI pemegang sertifikat kompetensi kerja konstruksi arsitek manajemen konstruksi utama IPTBMK dan sertifikat green ship profesional dari Green Building Council Indonesia baiklah Bapak dan Ibu tanpa berlama-lama lagi acaranya saya serahkan kepada host Bapak Nana Artana STNKO diperisi lakukan baik terima kasih Brenda waktunya kami mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Mbak Vino kita hadir lagi jadi kita hadir ini kita merespon banyaknya pertanyaan yang di tahap pertama dan dari beberapa pertanyaan kita ada sedikit graded bahwa harusnya kita jelaskan lebih detail dari pertanyaan itu cuma waktu itu materinya kita terbatas sekarang materinya kita lengkapin untuk bisa menjawab lebih detail atau memberi gambaran ke peserta kali ini baik itu tadi masukkan atau arahan atau istilahnya pencerahan dari Pak Ketua Umum Hamki Pak Agus Sujat Miko emang benar bahwa ternyata setelah kita menjalani beberapa saat mungkin sekitar sebulan atau 6 minggu kita bisa merasakan bahwa BIM ini emang sih setelah itu kita menyadari bahwa BIM itu kan building information modeling jadi saat semua hal itu dimodelingkan dibuat modelnya sehingga dari user atau dari klien-klien kami atau dari PPK atau dari owner itu ya yang kebanyakan dari proyek kami dan beberapa selain PU itu kan owner yang tidak di bidang engineering atau teknis gitu ya sehingga kadang itu kami menyadari bahwa ini gambarnya ini RKS-nya ini RAB-nya mereka itu apa yang harus saya cek ini ya ini apa ini gitu saat kita sajikan dalam bentuk modeling mereka baru oh ini gitu ya oh ini gitu dan yang mereka merasakan sangat manfaatnya adalah pada saat RAB itu bisa disajikan dalam bentuk modelnya modeling gitu ya jadi RAB-nya langsung kelihatan model dan sepertinya gitu Pak ya sebetulnya owner-owner seperti yang owner-owner dinas atau kementerian non teknis kan tidak ngerti juga RAB ini apa ya item-itemnya ini ini dimana atau tidak tahu jadi ini pengalaman itu hari Jumat kemarin itu ya hari Kamis malam ini hari jam 2 pagi ini berarti sudah masa hari Jumat itu kita bisa menyelesaikan pertemuan dengan inspektoran ya MK itu mewakili owner dan perencana untuk mendampingi owner dan perencana untuk mempresentasikan HPS keinspektoran ya emang banyak hal yang dispute saat itu semuanya dua dimensi dan hitungan RAB kebetulan kita sebelumnya kan ikut training glodon ada anak buah saya yang nyoba-nyoba bikin salah satu projek yang kebetulan projeknya lagi dibahas hari Kamis malam ditunjukkan RAB dalam bentuk modeling baru setengah jam selesai oh ini oh ini yang disebut ini ini yang sebut ini oh area-area disini sunasinya mana aja ini selesai jadi dua hari itu diselesaikan dengan modeling itu saya mikir ah ya luar biasa banget emang untuk menyembatani orang apa ya pihak-pihak atau yang stakeholder yang dia belum terbiasa dengan dokumen perencanaan atau dokumen tender atau dokumen perencanaan itu dalam terus disajikan dalam bentuk modeling itu mereka lebih cepat memahami dan punya gambaran itu yang terjadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum adalah lebih transparan lebih informatif gitu ya dan efisien dan akurasinya lebih tinggi jadi semua pihak itu bisa melihat dan semuanya memahami dengan pemahaman yang sama sehingga ini kita bahas 5D gitu ya pada saat 3D akhirnya kami bisa memahami bahwa permasalahan di dalam perencanaan atau perencanaan yang nanti akan kita bawa di pelaksanaan 3D itu apa fungsinya yaitu memodelingkan ini tadi istilahnya Pak Akus mendeteksi risiko atau mendeteksi mitigasi risiko yang ada di proyek sebelum itu dibangun tapi secara secara modeling saya ketahuan oh ini yang risiko jadi masalah jadi kalau ada kesalahan desain bisa diteksi duluan ya bisa deteksi duluan begitu juga yang sekarang kita bahas 5D itu pemahaman orang jadi sama melihatnya dan potensi salah itu juga bisa diteteksi di awal dipahami bersama sehingga dirubahnya bisa sama tidak jadi multitapsir baik sedikit lagi ke Pak Vino jadi yang terakhir dari kami adalah BIM ini kan kita menyikapinya sebagai update teknologi kita harus up terus untuk teknologi di dalam metode atau tools kerja kita itu akan semakin baik semakin baik yang kedua adalah asas manfaat manfaatnya luar biasa itu memudahkan kita menjelaskan ke owner atau user dan memudahkan kita untuk mencapai akurasi terus deteksi mitigasi risiko itu yang lebih mudah kita dengan adanya BIM yang ketiga ini sudah masuk ke regulasi jadi mandatori ini tinggal kita bisa mengikuti cepat atau lambat pasti kita harus memanfaatkan itu dan kali ini melalui HAMKI kami punya semangat untuk mempercepat average gitu ya mengungkit itu untuk cepat naik untuk cepat kita bertransformasi memanfaatkan tools yang lebih baik yaitu dengan menggunakan BIM baik itu dari kami silakan Pak Vino diperkenalkan sedikit Pak Vino kita terus langsung materinya terima kasih baik Pak boleh sambil kita buka PowerPoint-nya saja oke oke baik terima kasih Pak Nana dan partisipan pada talkshow hari ini sebelumnya perkenalkan saya Vino selaku selaku account manager dari Glodon Indonesia jadi ini sedikit profile dari saya saya sudah berapa kali juga Pak kesempatan untuk mengisi sharing dari kemarin juga sempat dengan HAMKI di FGB-nya kemarin barusan juga kita sudah isi talkshow ya yang pertama jadi mungkin Bapak dan Ibu yang hari ini baru join kemarin kita sudah sedikit diskusi mengenai bagaimana BIM itu sendiri dan khususnya spesifik BIM 5D mungkin ya sedikit berbeda pada hari ini ada tambahannya kita akan lebih banyak membahas saya akan ulangi sedikit fitur-fitur key-nya utamanya dan juga nanti dengan implementasi ke project itu bagaimana salah satunya nanti sambil diskusi dan Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom chat Pak Nana nanti juga ada sesi tanya-jawab yang secara langsung juga kan Pak ya ada kita siapkan jadi mungkin saya ulangi sedikit juga nih untuk Bapak dan Ibu yang baru join di webinar eh di talkshow hari ini jadi kalau untuk dari segi produk kalau Glodon kita sebenarnya itu ada 4 produk Pak ya jadi untuk software untuk perhitungan kuantiti dari arsitektruktur itu namanya TAS dan juga ada software perhitungan pembesian itu kita pisah namanya take-off ribar itu TRB dan yang kedua ada volume ini kan tentunya mau kita connect ke BQ kan Pak ya itu kita ada software-nya sendiri namanya untuk take-off untuk build quantity namanya TBQ disini kita bisa untuk mengenerate analisa harga satuan dan juga link dari volume yang ada sebelumnya ke BQ yang kita miliki dan yang terakhir kita ada untuk software MEP kita juga ada namanya take-off mechanical and electrical TME jadi kita punya solusi-solusi di tiap-tiap itu terkait projectnya itu sendiri oke sedikit gambaran apa saja yang akan kita bahas pada hari ini ada sekitar sekitar 7 atau 8 poin yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama saya mulai dulu dari bagaimana flow dari desainnya karena kalau saya langsung keimplementasikan takutnya kemarin ini ada yang baru join juga nih Pak saya jelasin sedikit bagaimana flow-nya saya mungkin nggak akan ulangi lagi mengenai BIM itu sendiri tapi saya jelasin sedikit aja jadi kalau BIM 5D dan tadi juga dimensi 3D 4D 5D sampai 7D itu kita beda-beda fungsi ya Bapak dan Ibu ya jadi kalau untuk 3D lebih untuk mendeteksi masalah desainnya jadi seperti Pak Anas sudah sempat singgung juga di awal tadi ya jadi untuk sebelum bangunan tersebut dibangun tentunya dalam tahap perencanaan akan dulunya kita merespertasikan dengan gambar 2D atau CAD tentunya dengan adanya 3D sekarang lebih mudah untuk visualisasi kalau seandainya ada elemen yang class di awal itu adalah fungsi di software untuk yang 3D yang 3D nah softwarenya tentunya ada software modelingnya masing-masing ya nanti kalau 4D itu lebih ke schedulingnya dan juga bagaimana metode pelaksanaannya nanti agar sesuai dengan time frame yang akan kita laksanakan yang projectnya tersebut nah yang glow-glow-glow-down ini bapak dan ibu kita lebih banyak fokusnya itu di kuantitinya jadi setelah modelnya jadi kita bisa gunakan model tersebut untuk dihitung menggunakan software glow-down nah tapi kalau untuk saat ini kita juga tetap bisa nih jadi kalau belum ada model 3D-nya dari AutoCAD langsung ke glow-down itu juga bisa dan bapak dan ibu ya jadi gak harus nunggu model yang 3D-nya jadi bapak dan ibu juga bisa langsung menggunakan gambar AutoCAD yang dimiliki kita coba selihat flow-nya dulu nih dari desain tadi kan ya ke fase konstruksinya jadi untuk perhitungan kuantitinya seperti apa nah ini sedikit workflow-nya ya dari misalkan perfective owner konsultan dan kontraktor dari mulai desain nanti sampai kalau klarifikasi di tender misalnya sampai ke perhitungan compile kuantitinya dan juga nanti kalau ada perubahan jadi kita bagi berbagai sesi nanti sesuai dengan konten yang akan saya bahas hari ini jadi poinnya adalah untuk pertama kita di fase desain tentunya kita ingin mendapatkan kuantiti secara efisien dan akurat kalau sebagai perfective MK juga biasanya yang cukup lama biasanya saat menunggu kuantiti itu sendiri kan Pak ya yang diberikan misalkan oleh dari konsultannya dan juga kontraktornya ini kita coba bantu dengan cara efisiensi dan akurasi dalam membuat BQ-nya Pak terutama tadi dari segi volumenya ini saya contohkan nanti ada dua metode jadi kalau 3D bagaimana dan kalau kita dari gambar AutoCAD atau 2D itu bagaimana nah ini contohnya saya modalkan dengan menggunakan jadi bukan file Revit Pak ya tapi kita pakai file-nya itu adalah .efc jadi sebagai garis besar mungkin Bapak dan Ibu jika belum tahu kalau dalam BIM itu sendiri Pak Nana dan Sobat MK jadi kalau kita mau sharing model antara model misalkan karena software design banyak ya ada Revit ada Archicad ada software yang lain juga BIM yang lain untuk dimensi dimensi 3D itu kita kalau share langsung ke software lain kan nggak bisa Pak Nana dan Sobat MK kita di dalam BIM itu ada namanya untuk sharing platformnya adalah file extensi .efc disini contohnya kita ambil .efc memang saat ini kalau untuk .efc masih ada sedikit kekurangan Pak ya jadi untuk yang ter import itu baru nanti modeling untuk strukturnya jadi finishingnya itu belum ikut cuma ini bahkan berprogres sih harapannya nanti dari .efc akan bisa complete ini contohnya di import satu file .efc jadi kita coba import filenya yang membedakan adalah kalau kita sudah menggunakan modeling 3D disini atau tadi .efc dengan 2D perbedaannya adalah kalau kita sudah pakai .efc ini seperti ini informasi lantainya sudah ada elemen strukturnya juga sudah ada Pak Nana jadi sebenarnya disana kan sudah termodelkan ya Pak Nana dan Sobat MK disini yang tugas kita adalah tinggal mencocokkan aja jadi saat dia sebagai BIM dalam softwarenya apakah si dalam golden juga sudah benar terdeteksi menjadi BIM kalau dia slap apakah benar dia slap nah ini contohnya slap tapi dia file cap sebenarnya dalamnya nah ini Bapak dan Ibu gak usah khawatir kita gak usah kembali ke model 3D-nya untuk merubah jadi dari slap menjadi file cap tapi kita bisa langsung ubah di dalam golden-nya jadi yang tadinya dia terkategorikan sebagai slap mungkin kita pinjem waktu modelingnya pakai slap itu bisa kita ubah langsung di dalam sini jadi tanpa perlu harus balikin modeling terdrinya kita bisa langsung edit dalam softwarenya jadi klasis besarnya seperti ini Pak Nana dan Sobat MK juga kurang lebih sama disini kita tinggal cek saja nanti mulai ini untuk modeling 3D Pak Nana dan Sobat MK bagaimana bagaimana kalau dia itu gambarnya 2D nah ini yang paling praktis praktis yang umum digunakan pakai gambar 2D AutoCAD kalau AutoCAD kita tetap bisa Sobat MK dan Pak Nana jadi kita tinggal identifikasi disini sistemnya jadi kalau untuk AutoCAD kita sistemnya itu auto-identify dimana nanti kita tinggal identifikasi contohnya disini kolom ya dengan cepat nanti kita bisa identifikasi dan langsung keluar modelnya juga 3D ini tadi juga poin yang Pak Nana sempat singgung ya jadi dengan glow down pun kita juga bisa mendapatkan modeling 3D nya jadi saat menghitung modeling dan kuantiti kita juga tetap bisa dapat modelingnya Pak Nana jadi Bapak pakai glow down pun juga nanti bisa digunakan untuk saat ke owner dan Sobat MK juga ya bisa gunakan ini untuk memperhatikan begini loh model yang akan dibangun secara visual ya visualnya pun juga kita bisa dapat kurang lebih caranya sama untuk elemen-elemen lain sistemnya auto-identifying ini contohnya tadi untuk structure untuk yang structure nya itu yang software TAS kalau TRB ini juga caranya kurang lebih sama jadi bedanya kalau TRB kita tidak perlu lanjut ulang-ulang lagi Pak ya kita bisa menggunakan model dari TAS untuk yang software betonnya di software kita tinggal input ukuran-ukurannya saja disini contohnya slap ya kita gunakan metode parametrik sudah tinggal input ukurannya dan Bapak lihat disini dan Sobat MK kita tidak perlu modeling lagi kalau untuk besinya otomatis dari software Glowden yang akan mengenerate modeling 3D untuk membesinya bahkan kita bisa cek ribar-ribar modelnya secara langsung jadi waktu yang kita save juga sangat efisien ya Pak Nana bayangkan kalau modeling seperti ini kita harus gambar satu-satu satu-satu jangan satu bangunan satu plat aja harus berapa sama gambar kalau satu-satu ini yang kita coba percepat dan efisien jadi fokus kita disini adalah kuantitinya itu Pak kemudian untuk kalau finishing caranya kurang lebih juga sama kalau finishing biasanya kan kita dapat rekap ini apa ya finishing untuk misalkan dalam Excel sudah disummarykan kita bisa import summary dari finishing yang akan kita lakukan untuk schedule-nya disini dari Excel biasanya kan direkap ruangan A itu finishingnya pakai apa aja lantainya misalkan pakai finishing apa dindingnya pakai di cat apakah terus misalkan pakai wallpaper atau enggak itu kita bisa import langsung nah yang membedakan adalah kalau manual kita tetap ngukur dimensinya jadi kita sudah ngukur struktur kita ngukur lagi arsiteknya jadi dua kali kita lakukan karena kalau finishing kan atau arsitek kadang ada yang berbeda Pak ada area yang cuma kena acian saja enggak di cat atau ada yang full di cat area-nya jadi kita harus hitung manual kan Pak disini karena kita sudah punya software dan sudah punya modeling 3D-nya jadi Bapak dan Ibu dan Sobat MK disini enggak perlu lagi ibaratnya harus ngukur satu-satu kita tinggal input tipenya aja untuk ukuran kita ngikut dari model 3D-nya jadi kita tinggal lanjut saja nanti kalau kita mau cek kita bisa cek di room nanti finishingnya disini adalah apa saja yang sesuai dengan tadi kita sudah modelkan atau kita mau cek manual pun Bapak dan Ibu bisa point secara manual ya jadi kita by point kita klik misalkan yang area tersebut kita mau cek oh ini finishingnya tergolong apa nih gitu finishingnya pakai apa kita bisa sesuaikan nanti ini untuk finishingnya ini juga yang menurut saya sangat menarik ya Pak Nana ya karena ini tidak dimiliki oleh software-software yang modeling 3D modeling mereka ada beberapa yang bisa mengeluarkan output quantity Pak ya tapi hanya roughly oh roughly ya oke jadi tidak detail dan tentunya kalau quantity kita bisa maunya bisa digunakan kan Pak ya bisa digunakan untuk misalkan kalau di RAB misalkan nanti pas diklarifikasi atau verifikasi hitungan Bapak bisa pertanggung jawabkan kan Pak ya tentunya ya nah ini yang berbeda kita disini sudah punya build in calculation methodnya Pak atau kalau saya sederhana nyebut standar detail Pak ya kalau biasanya Sobat MK juga yang melakukan pekerjaan nanti di verifikasi yang dicek adalah standar detail kan ya Pak ya standar detail yang terlibat dalam sana juga kesulitan kan Pak ya betul berarti setiap project kan beda-beda ini standar detailnya atau measurement metodnya itu bisa disesuaikan di kubikos atau kloten ini ya itu poinnya Pak jadi kita sampah tanpa diubah-ubah ini sebenarnya sudah SNI juga sudah mengikuti standar measurement dari SNI iya jadi ya standar perhitungan QS lah Pak ya QS yang ada di Indonesia kita sudah sesuaikan disini jadi jika ada update SNI terbaru juga kita akan sesuaikan juga misalkan ada penambahan standar perhitungan terhadap gempa ya Pak ya untuk tulangan besi kita juga akan update terhadap hitungan tersebut nah jadi untuk pertanyaan Pak Nana kalau ada ini ya namanya kalau desain kita mengikuti dari konsultan desainnya untuk perhitungan standar detailnya kita tetap bisa ubah Pak oh bisa tuh bisa diubah nanti tinggal kalau Bapak dan Ibu perhatikan sebelah kiri ada import rule dan export rule nah jadi kalau kita sudah selesai ini membuat satu template dan di project berikutnya ada lagi yang sama nih cara perhitungannya kita bisa export atau import rule yang tersebut yang sudah kita kerjakan jadi disini kita bisa sesuaikan kebutuhannya dengan standar perhitungan yang kita miliki oke ini juga sama oke saya kembali dulu sedikit nah ini kita bisa atur secara mendetail ya Pak Nana ya jadi poinnya adalah nanti saya juga lihatkan hitungan dari golongan ini sebenarnya sudah nah caranya kita mengecek itu untuk hitungan kita bisa cek contoh disini dinding terhadap area terus kita ada deduction deduction apa saja nih yang berhubungan dengan dinding itu sendiri nah dari sobat FK dan Pak Nana kita bisa atur di measurement rule yang ada di dalam gula dan jadi ini fleksibilitas yang kita berikan ya ibaratnya sama kalau apa-apa pakai Excel kita buat rumus kita linkkan satu-satu kan Pak ya kita persederhanakan jadi kita sediakan tab-tabnya jadi tinggal sesuaikan kita bisa filter by pekerjaan apa yang mau kita filter atau terhadap elemen apa yang kita hubungkan hubungan standar-standar detail ini kita sudah inputkan ke dalam software kita baik di software TAS dan juga software TRD untuk pembesiannya jadi untuk standar-standar perhitungan besi ini kita juga sudah masukkan jadi mengenai hubungannya antara besi dengan hubungan dengan elemen lain misalkan antara balok dengan kolom balok dengan balok dengan file cap misalnya kita sudah sediakan template ada disini terus bagaimana metode sentangnya itu juga kita sudah sediakan template dalam Jodon jadi Bapak dan Ibu sobat MK disini nanti kita tinggal atur disini Pak ini aturan mainnya nih ya iya jadi biasanya ini yang kita bahas dulu nih Pak sebelum kita berbicara mengenai hitungannya nanti jadi cara hitungnya bagaimana gitu kan kalau sudah sama kan tentunya nanti harusnya hitungan kita akan sama kan Pak ya gitu gambarannya kira-kira jadi ini calculation yang kita sediakan Pak tadi untuk TAS kalau TRB seperti ini berarti dengan tim auditor pun ini dulu yang kita bicarakan ya betul jadi saat atau kebalikannya Pak saat ditanya volume dipertanyakan Bapak langsung bisa tunjukkan ini juga kita bisa taruh di depan atau di belakang jadi sesuai tadi yang Pak Agus sempat mention hitungan kita bisa dipertanggungjawabkan juga ini juga salah satu kalau nanya beberapa kan juga ada software BIM 3D yang bisa mengeluarkan kuantiti ya tapi mereka hanya roughly seperti tadi saya mencari tidak bisa sampai detail seperti ini oke setelah kita berbicara kuantiti nih ya Pak Nanda dan Sobat MK nah ini kemarin kita belum bahas nih Pak masalah BQ ini yang saya tambahkan juga di hari ini jadi dari kita dapat volume tentunya kan kita langsung ingin linkkan ini ke BQ kita kan Pak untuk kemudian kita buat analisa harga satuannya kan Pak nah disini ada beberapa fase-fase nih kita yang manual biasa lakukan jadi mulai biasakan fase 1 saat kita mau compile BQ tentunya kita akan ambil beberapa data-data drawing kan Pak dan dokumen-dokumen terkait mengenai proyek tersebut jadi kita bisa lihat yang sebelah kirinya ada beberapa orang nih pusing Pak ya nyari-nyari dokumen terus belum supporting dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut setelah itu kita compile menjadi satu BQ item apa saja nih yang akan kita hitung kan Pak ya kemudian kita save nih file-file tersebut nah kemudian tentunya setelah kita dapatkan kita mulai menghitung nih Pak untuk kuantitinya dari gambar tadi kita cek gambarnya dan biasanya kalau zaman dulu kan kita stabilo kan Pak ya kalau sudah dicek terus kita hitung kuantitinya kita masukkan ke dalam Excel ya untuk kemudian setelah dapat kuantitinya kita isi ke dalam BQ yang tadi sudah kita compile sebelumnya untuk jadi template BQ ya dan sudah dapat kita save lagi nih file-nya jadi ada tadi save di awal ada save lagi kedua kan ya dan ketiga tentunya setelah kita dapat kuantitinya kita harus hitung harga untuk membuat RAB-nya kan Pak ya nah disini kita buat lagi nih untuk kalkulasi untuk pretender estimate-nya disini untuk untuk di fase tender dari file BQ tadi kita compile untuk analisa harga satuannya atau disini build update kemudian kita isi ke dalam file BQ-nya tadi Pak ya dan kita save lagi nah kalau biasanya ini manual kalau sepengalamannya Pak Nana ini cukup menyita waktu pusing nggak Pak ya bisa bulanan dan sangat rawan adanya error Pak ya error betul error kan Pak ya jadi mau ngecek kita misalkan di tengah-tengah atau mungkin sudah di akhir bahkan ya mau ngeceknya panjang kan Pak ya step by stepnya bayangkan kalau cuma keselip satu elemen saja Pak ya nyarinya gimana kan Pak ya ini yang coba kita bantu lagi dengan formulasi kan jadi setelah kita dapat volume tadi kalau sekarang kan kita cuma export ke Excel tadi Pak ya kita di glow down yang baik TAS dan TRB volumenya tadi kita bisa export ke Excel langsung tadi baru kita link ke BQ kita sediakan lagi disini satu software lagi namanya TBQ jadi kita sederhanakan lagi Pak untuk data ekstraksinya jadi kita cuma cukup compile BQ-nya quantity dan kita quantificasinya yang kita hitung dari software TS dan TRB dan kita fill in dan kemudian tinggal kita estimate harganya jadi yang bisa kita lakukan disini adalah template BQ yang sudah kita miliki tadi kita bisa import ke dalam software TBQ-nya baik itu dari Excel atau bahkan sebenarnya kalau hasil scan-scanan pun PDF kita bisa baca di dalam sini Pak nanti dia akan buatkan tabel seperti ini jadi kita sudah sediakan built-in OCR di dalam jadi dia bisa kebaca karakter yang ada di dalam PDF biasanya itu untuk kontraktor kan Pak dikasih template BQ-nya dalam bentuk kertasin PDF nah kan harus diketik satu-satu kita bisa tinggal scan aja Bapak dan Ibu rekan kontraktor bisa scan aja nanti kita otomatis generate menjadi dia Excel seperti ini itu untuk kemudahannya jadi disini nanti gambarnya seperti apa kita bisa link kan nih Pak kuantiti yang ada di Glowdown yang TAS dan TRB dengan TBQ jadi kita bisa linkkan disini kalau Bapak bisa lihat kita bisa volume-volume yang ada kita bisa link ke sini satu-satu sesuai dengan format BQ-nya karena di dalam software Glowdown kalau kita lihat tabnya ada modeling ada BQ nah BQ ini yang kita linkkan dengan tadi TBQ kita linknya itu bagaimana nanti kita bisa lihat disini dari software TS dan TRB nanti dalam software TBQ-nya akan kelihatan nih Pak Nana jadi kita ambil itu datanya dari mana nih misalkan kolom oh ini meter persegininya untuk volume betonnya berarti dari THS kemudian misalkan balok ini volume tulangannya misalnya itu dari TRB itu kita bahkan kelihatan kalau Bapak dan Ibu perhatikan di bagian bawah dari kuantiti ada yang kiri bawahnya ada tulisan TS, TRB atau bahkan kalau Excel ada Excel atau kita hitung di dalam sini dia ada FX kita hitung ada formulanya kita hitung formulanya itu menunjukkan asalnya menunjukkan asalnya ini salah satu yang memudahkan kalau kita mau teresbek kembali dari Pak jadi kalau kita link Excel kan ngelinknya kadang bukan cuma ke dalam satu file yang sama bisa jadi kadang file Excel yang berbeda file Excel yang berbeda ini kita cek lagi ternyata hubungannya dengan file Excel nah ini dengan ini kita bisa trace kembali trace-nya seperti apa ini kita bisa cek jadi kalau poinnya adalah di sini sebelum saya lanjut yang berikutnya kalau THS dan TRB-nya ada perubahan model nanti kuantitinya juga akan ikut update di sini langsung update langsung update karena kalau untuk TBQ kita sistemnya itu by cloud jadi by internet jadi saat ada perubahan dia akan ikut update live dari dalam softwarenya Pak Vino untuk THS dan TRB itu kan sudah keluar volume ya sudah keluar volume sudah keluar itemnya ya cuma untuk menjadikan itu BQ format penyajian BQ ini perlu lagi TBQ kalau ibaratnya nanti saya jelaskan jadi sebenarnya kalau ini aja kan sebenarnya bisa diakomodir Excel sebenarnya cuma yang membedakan adalah kalau TBQ kita bisa sampai nanti untuk build up analisa harga satuannya dan di sini kita bisa input kayak semacam database harganya Pak Vino jadi kita bisa template database harga yang kita punya kita bisa taruh dalam sini itu jadi ibaratnya kalau kita mempunyai berbagai macam sumber file TBQ ini adalah jembatan untuk kita tadi sekaligus compile file quantity-nya kemudian sambal saya sambalin dulu aja Pak kemudian kita bisa cek sekaligus di sini ada keterangan di bawah kan Pak ada yang repeated associated ada yang associated ini apa jadi kalau dia itu ada repeated di sini nah ini misalnya nih Pak kalau kita lagi ngantuk ngelingnya salah dia akan kasih keterangan tadi saya kembali lagi yang warna hijau associated berarti kita sudah ngelingkannya sekali kalau ada repeated berarti kita ngelingkannya dua kali kita sudah sediakan di dalam frequency by kategori di dalam software TBQ-nya nah ini fungsi yang mungkin tidak ada di Excel kita ada namanya reverse check quantity jadi di sini Bapak jadi Bapak dan Sobat MK bisa langsung cek di sini nih jadi kita tandain ternyata konkret yang M 30 grade-nya kita isi dengan C yang 35 juga Pak jadi jadi konkret MC 30 kita isi oleh volume MC 35-nya nah disini kan kita salah ngelingk nah ini sudah teridentifikasi sudah teridentifikasi jadi caranya ini secara BQ pun kita bisa cek jadi kalau ada kesalahan dalam penginputan atau ngelingk kita bisa cek kembali nah ini poin plusnya dibandingkan kalau kita cuma pakai Excel aja salah satunya Pak jadi nanti setelah kita mendapatkan poinnya yang efisien dan akurat tentunya kita bisa mendapatkan compressive output Pak ya di sini ya itu diambarannya kira-kira nanti computers output ini adalah nanti untuk tahap berikutnya Pak nantinya ini saya kembali ke TBQ lagi jadi poinnya adalah di TBQ ini kita bisa mendapatkan integrasi dari volumenya sampai nanti ke analisa harga satuan ini untuk kita dapatkan integrasi volumenya Pak nanti untuk ininya detailnya kita akan bahas untuk analisa compressive output dari si softwarenya itu sendiri apa yang dimaksud adalah apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari sumber geluran tadi kan kita belum bahas ini Pak ya nah di sini untuk dari segi volume yang pertama output yang kita bisa keluarkan adalah reportnya Pak reportingnya kita bisa keluarkan secara custom juga di sini kalau saya next bisa kita lihat dan sobat MK dan Pak Nana kita bisa atur nih kalau mau membuat template report di sini jadi ibaratnya kalau kita saat ada project nggak punya template report dari awal kita bisa langsung buat inggloder aja jadi kita bisa buat summary sumber misalkan summary quantity dari volume apa nih gitu misalkan kalau di sini adalah volume concrete grade-nya misalkan terhadap concrete grade ya jadi volume elemennya terhadap concrete grade-nya kemudian volume button-nya dan casting-nya kita bisa buat summary quantity-nya di sini kemudian kita juga bisa contoh-contoh report yang ada di sini kita bisa sediakan ini template-nya nih kalau untuk ini contohnya di dinding di balok di besleb rumusnya juga bisa kita tarik oke rumus ini berarti kronologis ngitungnya ya ya ini ngambil dari mana dari mana gitu ya betul ya panjang lebar panjang lebar tingginya dan posisinya jangan lupa ya kita juga tetap sediakan location-nya itu dimana jadi saat kita berbicara satu elemen misalkan RC wall yang tipe 50 ya jadi posisinya ada dimana kemudian volumenya hitung apa saja jadi ada detailnya panjangnya berapa berarti height-nya berapa thickness dari wall-nya itu sendiri berapa posisi itu ditunjukkan dimodelingnya dimodelingnya koordinatnya kita sebutnya bisa jadi koordinatnya nah ini contoh juga ya backup volumenya nanti kan ada detail untuk 3D deduction yang saya lihatkan di belakang jadi kita juga bisa dapat detail expressionnya itu adalah detail pengurangan rumusnya disini jadi saat misalkan satu dinding hitungan tadi kan saya sudah mention kalau hitungan kita sudah net nah sudah netnya ini kita tetap ada breakdown volume-nya jadi dia pengurangannya terhadap apa saja sehingga mendapatkan volume net tadi net tadi ya bisa kita katakan backup volume-nya lah Pak ya berarti ini ya ground floor atas itu ya RC wall 200 totalnya itu 3,3 sekian itu gross itu grossnya gross ya terus ada pengurangnya yang dibawahnya minus-minus itu ya deduction jadi dia misalkan tadi bertabrakan dengan kolom 2 lokasinya dimana kuantinya berapa 1 misalkan nomor 1 dan ini secara modeling juga bisa ditunjukkan gitu ya modeling bisa ditunjukkan oke ini adalah breakdown dari modelingnya sebenarnya Pak ya jadi kalau dimodeling kan visualisasi Bapak owner dan MK kan tetap butuh Excel-nya kan ya mana Excel-mu kan ya gitu kan saat klarifikasi atau verifikasi kita bisa keluarkan dalam bentuk Excel-nya jadi sambil buka Excel ini kita bisa show visualnya saat di visualisasi ini yang penting nih yang kemarin itu jadi ini dimana-dimana saya tunjukin visualnya oh oke semuanya dilakukan seperti ini iya yaudah oke ya gitu Pak balik lagi beberapa slide di belakang yang report itu nah ini ya ini berarti reportnya adalah concrete grid 50 gitu ya semua yang 50 keluar gitu ya betul oke setiap lantai setiap lantai kita bisa filter ya bisa atau kita keluarkan terhadap concrete grid juga bisa kalau yang di filter kolom aja gitu bisa ya bisa misalkan volumenya kolom aja Pak ya kolom aja itu bisa ini contohnya yang sesuai ininya Pak ya ini kita bisa keluarkan contohnya dinding ya kita bisa ganti di quantity summary kolom jadi per lantai berapa element name-nya apa saja seperti volume volume betonnya tentunya ya berkisting nanti berapa area kalau berkisting area sisi samping misalkan berapa kolom kan gak ada gak ada sisi atas bawahnya ya kan sisi sampingnya terus luasan kalau ada luasan meter perseginya kita bisa atur juga berapa kuantitinya disini ribarnya tapi kalau TS poinnya adalah masih rasio Pak ya jadi ini ribarnya masih rasio pure aja jadi kalau yang detail di TRB TRB oke jadi ini untuk yang TS oke oke kita bisa lanjut kembali ya jadi kita bisa katakan dari Gloden ini kita dan Kubikos sudah sediakan intelligent quantity extraction jadi kemudahan-kemudahan ini yang tidak dimiliki oleh software-software yang tidak berbasis BIM 5D Pak jadi dalam fleksibilitas ambil report dan kita menarik datanya itu sangat mudah Pak sangat mudah jadi kita bisa bagi by zona nanti kita akan bahas ya Pak Nanda tadi by zonasi kemudian pekerjaan terhadap subkontraktornya misalkan ya terhadap payment bahkan dan juga terhadap schedule date-nya nah jadi kita bisa atur ini per zona ini kita bisa zonanya ini misalkan saya kembali lagi zona 1, zona 2 volume apa saja yang bisa kita tampilkan itu kita bisa bagi seperti ini dan ini by subkontraktor misalkan yang terhadap pekerjaan ya kita bisa keluarkan volumenya juga ini terhadap payment kita juga bisa keluarkan volume-volumenya serta kita by schedule pun juga bisa sebenarnya kita bisa atur oke ya schedule oke nanti fitur ini akan kita bahas namanya nanti di fitur segmentasi Sobat MK dan Panana jadi ibaratnya kalau kita manual Pak ya anggaplah kita sudah pakai software BIM yang atau sudah bisa mengeluarkan kuantiti saat kita mau ngitung ini kembali kita ngitungnya pakai Excel yang kembali kan Pak ya jadi terputus ya nah kita tanpa perlu kembali ke Excel dengan Glowdown kita bisa keluarkan volume-nya sesuai dengan kebutuhannya tadi nanti fiturnya di mana nanti namanya fiturnya segmentasi segmentasi oke nah ini contoh output juga ya untuk yang bisa kita tampilkan dari Glowdown jadi ini terkait tadi juga masih di dalam tahap verifikasi ya Pak Nana ya jadi kita bisa munculkan ribar layoutnya itu adalah secara 3D jadi kita tadi berbicara di dalam beton besi pun juga kita bisa munculkan tadi secara 3D-nya dan kita lihat detail-detail rumusnya dan ini kita juga bisa lihat contoh ribar setiap schedule-nya disini atau kita bilang BBS-nya lah Pak ya foto-potongannya bisa kita munculkan disini jadi disini kita bisa selain tadi ribar 3D-nya dan juga ini contoh potongannya Pak ya untuk satu masing-masingnya jadi ini kita bisa referensikan untuk report-nya juga ya kita bisa save di dalam AutoCAD atau DXF di file-nya sampai overlap pun overlap-nya pun terlihat ya overlap-nya ini Pak ya dan overlapping-nya otomatis Pak overlapping-nya otomatis mengikuti aturan mengikuti settingan kita sih ya SNI misalnya kita ya per 12 meter biasanya katanya aktual di 8 per 12 meter untuk balok misalkan Pak ya otomatis dia akan per 12 meter jadi kita bisa atur ini kita keluarkan juga tentunya setelah karena tadi juga ada potongannya kita bisa keluarkan cutting list-nya nah ini biasanya menarik buat rekan-rekan kontraktor Pak ya cutting list ini yang disembunyikan biasanya ya oke ini dengan blue button dengan software TRB-nya jadi nanti se-kontraktor juga bisa keluarkan sampai ke cutting list-nya oke cutting list ini dia otomatis atau kita yang membuat nah ini yang menarik juga karena tadi semuanya kan sistemnya otomatis ya ya jadi Sobat MK tadi kita tidak memodalkan besinya secara manual tapi kita langsung input ukurannya otomatis modelnya langsung keluar ya nah karena modelnya keluar tentunya potongan ini pun juga langsung keluar langsung keluar tadi saya kembali lagi ya kita kembali lagi nah disini saat kita lihat di edit ribar Pak ya disini kita fitur edit ribar Bapak lihat di shape ada potongannya potongan inilah yang diubah nanti menjadi ribar shape jadi dasarnya dari sana cutting list nah itu untuk tadi tahap yang compressive inputnya jadi kita bisa gunakan juga untuk koordinasi dan klarifikasi ini yang penting ini yang penting kita bisa tahap berikutnya koordinasi dan klarifikasi tadi kita sudah membahas masalah yang yang poin ketiga nah ini yang poin keempat terkait koordinasi dan klarifikasi jadi tentunya volume tadi yang kita dapatkan ingin kita cross check kembali ya pastinya Pak Ananda dan Sobat MK ya nah disini kita sediakan fitur-fitur yang berkaitan dengan koordinasi dan klarifikasi jadi disini contohnya kita dari backup volume MC0 kita bisa cek dari antara kontrak dengan MC0 ya ini contohnya kita saat ada MC0 kalau ada perubahan desain kita hitung kembali ya perubahan tadi untuk kita bandingkan dengan hitungan misalkan dari tender tadi ya di kontraknya nah kita bisa cek di mutual check 0 awal volume-nya ada selisih atau tidak deviasinya ini salah satu fitur kalau dari gold-down ya untuk output kuantitinya Pak ya nah ini untuk diverifikasi jadi saat kita mau klarifikasi tentunya seperti Pak Ananda tadi sempat singgung ya pengalaman memperlihatkan model peribiannya Pak ya lebih detail lagi kita juga bisa memperlihatkan cara perhitungan kita di sini Pak dengan 3D deduction detail jadi dari summary yang Excel tadi kita bisa cek sama seperti di software TRB kita bisa cek view expression kita bisa lihat di sini 3D-nya dan ini jadi dia memunculkan apa yang kita minta aja iya kita pick misalkan tadi satu elemen aja nih Bapak view 3D di sini Pak Ananda lebih enak lagi saat membuka menjelaskannya tadi kan kita sambil buka yang measurement worksheet-nya ya jadi detail pengurangan rumusnya nah Bapak sambil buka ini sambil lihat deduction deduction-nya dari mana saja ada visualnya ada Excel-nya nanti Pak Ananda jadi Sobat MK bisa menggunakan Excel yang kita keluarkan dari segi volume-nya software-nya langsung kita buka kita lihatkan 3D deduction display-nya di sini kita bisa dua arah jadi saat ketemu owner yang tidak punya basic sipil atau yang sudah punya basic sipil pun juga kan kita lebih enak malah dia butuh malah dia tahu mana yang harus dilihat kan jadi yang dilihat langsung yaudah tanpa makan waktu kita langsung liatin saja bahkan ini potongnya dengan mana tumpang tindinya dengan mana tumpang tindinya dengan mana saya lebih tahu misalnya kalau ini kan kebetulan dinding Pak misalnya kalau itu kolom kan kolom dipotong pelat atasnya misalkan di bawah misalkan ada pelat bawahnya juga misalnya kita akan kurangin atau misalkan ada file cap tapi biasanya kalau file cap dengan kolom jarang ini Pak ya mengurangi jadi gambarannya dan ini juga untuk ribar juga sama Pak kita juga bisa cek 3D-nya jadi kita bisa gunakan kita bisa lihat potongannya langsung jadi saat Sobat MK mau melihat kita bisa lihat di sini secara 3D dimensinya jadi kita kemana saja potongannya nah ini kalau ada pintu ya dia tetap kita bisa memperlihatkan juga disini ada bukaan pintunya tadi sebelumnya belum ada bukaan pintu kita bisa show disini gitu jadi kuantitinya pun juga kita sudah net gitu Pak karena sesuai dengan openingan openingan kalau ada di dalam satu komponen yang tadi kita juga punya ribar ribar cek dimana kita tadi selain tadi hitungannya kalau besi kita bisa munculkan visualisasinya ini tadi sudah dilihatin sedikit sih tapi kita highlight lagi sedikit saja jadi kita bisa cek secara langsung bahkan perpotongannya itu Pak jadi kalau kita perhatikan jadi dia akan highlight pointnya sambil kita buka rumusnya oke nah ini sangat berguna sih menurut saya dibandingkan kalau kita pakai axle namanya berbicara besi ngejelimet Pak ya ngebicarainnya juga belum misalkan pertemuan antar elemen belum kalau misalkan ada bendingan kalau terus kita pakai hook apa enggak nah ini dengan kita sambil buka calculation rulesnya apa terus kita buka potongannya tadi kita bisa detail nih membahas cara perhitungannya sekaligus eh sekaligus melihat detailnya gitu ya detail penulangannya detail penulangannya jadi disini yang mungkin kalau struktur beton masih enak ya visualisasinya ya masih dalam bentuk balok besar ya nah ini kalau untuk besi ini cukup sulit karena medetail ya Pak ya nah ini salah satu yang sangat membantu untuk visualisasinya dan di klarifikasinya sehingga resiko-resiko kesalahan dalam misalnya mis-mis apa ya interpretasi antara pihak-pihak terkait itu kita bisa minimalisir disini jadi ibaratnya dispute bisa kita selesaikan dengan cepat lah Pak ya oke ini juga kita bisa cek kembali reverse di check model disini jadi selain kita bisa pick satu-satu Pak Nana dan Sobat MK saat kita berbicara volume kita bisa dapat breakdown juga seperti ini ya jadi saat kita reverse di check model dia akan highlight yang mana saja yang memiliki total volume dari misalkan tadi disini adalah MS wallnya ya jadi saat kita pick quantity atau point tertentu dia akan langsung highlight jadi kita bisa by quantity-nya forecasting-nya volumenya jadi tergantung mau kita cek apa berarti ini beda warna beda tipe ya dia akan highlight sifat warna biru jadi ibaratnya kita tidak perlu nyari satu-sifat ini sebenarnya membantu kalau misalnya Pak Nana atau Sobat MK mau recheck biasanya kan kita buka satu-satu Excel-nya kita lihat mana hubungannya ini volumenya kita lihat dia akan munculkan breakdown volumenya tadi yang mana saja elemennya tipenya kita pick langsung kita tinggal cek view expression tadi untuk lihatkan rumusnya begitu gambarannya kira-kira nah ini kita ke poin yang tadi sempat saya singgung ya segmentasi nah disini poinnya adalah segmentasi ini kita bisa membagi zonasi lah saya sederhana nyebutnya jadi kita bisa membagi berdasarkan zonasi untuk hitung kalkulasi apa saja yang bisa kita lakukan di area tersebut jadi kita bisa set up nih Pak dari Pak Nana di area tersebut sudah mengerjakan apa saja atau mau hitung cuma sebagian elemen saja untuk kemudian kita bisa gambar area yang kita mau zonasi kemudian kita set menjadi segmentasi apa nih misalkan progress claim kekerjaan kontraktor atau kerjaan lainnya contohnya disini kita buat progress claim tinggal kita draw tadi kita sudah sempat pick up beberapa ini ya kuantiti yang akan kita hitung nah kita disini bisa exclude nih yang tidak mau kita hitung nah kita klik 0 tadi untuk yang tidak mau kita munculkan kita calculate quantity nya disini dan tinggal kita hitung kembali jadi disini Pak Nana tidak perlu menghitung manual lagi Pak jadi kita sudah pakai blowdown nanti sudah fase berikutnya kita mau melakukan pekerjaan progress claim tidak perlu kembali ke Excel lagi hitungannya bisa kita ambil langsung dari sini oke jadi nanti dia akan pisah kalau belum termasuk area progress claim dia akan 0 kalau dia sudah dia progress claim 1 nanti dari segi kita cek view expressionnya pun dia sudah ada progress presentasinya Pak Nana jadi sudah berapa persen dari pekerjaannya oh itu ada berarti ini kan perhitungan kita ini sudah keseluruhan gedung terus kita perlantai kita asonasi saya pengen tahu ini aja ini yang dikerjakan di tahap pertama berapa berapa volume sampai nanti bisa berapa duit bisa arah-hari sampai ke sana oke itu istilahnya kita apa ya bisa segmentasi zonasi bisa mapping ya bisa kalau sederhananya zonasi zonasi ya zonasi aja nanti kita bagi apa nih pekerjaannya apakah itu tadi pekerjaan konstruksi ya kita membagi ke subkon misalnya jadi yang kerjaan di bagian area sini dikerjakan oleh misalkan subkon A subkon B subkon C subkon D jadi untuk break down kebagian pekerjaan volume-nya perintah pekerjaannya jadi misalkan untuk volume SPK Mandur mungkin ya salah satunya ya itu untuk subkon ya untuk subkon bisa kita tapi subkon bisa per item pekerjaan ini bisa per zonasi per zonasi dan kita zonasinya pun bisa pilih berdasarkan tadi item pekerjaan item pekerjaan item pekerjaan juga jadi Sobat FK dan Panana kita tidak perlu secara spesifik ngitung lagi nih cuma untuk ibaratnya kan kita mau ngitung lagi nih kita sudah punya model sudah punya hitungan kuantitinya kalau kita kembali ke Excel kan juga ya sayang kan Pak kita tinggal pakai Google aja disini bisa langsung oke satu lagi berarti ini untuk progress bisa dong bisa Pak bisa karena tadi kan setelah di highlight zonasi terus keluar presentasinya juga bisa jadi nanti kalau kita buat progress game 1 misalkan ya baru cuma 20% maka ada sisa area yang 0 kalau di view kuantitinya Pak ya berarti nanti saat di view expression pun dia sudah kelihatan untuk berapa persen jadi baru misalkan satu kolom eh balok ya Pak ya balok baru satu misalkan panjang 12 meter baru dikerjakan 6 meternya maka kan dia akan muncul 50% oke jadi nanti kalau volume sisanya dia akan masuk ke 0 nah nanti di progress game 2 kita lakukan progress game lagi nanti sekolah 100% maka 0 tadi jadi tidak ada maka volumenya jadi progress game 1 progress game 2 saat zonasi ini kita lakukan berkali-kali kemungkinan tumpang tinggi ada nggak? nah ini yang menarik juga panana jadi tidak ada kemungkinan tumpang tinggi oke jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kalau lagi menarik data dari garis zonasinya kalau kita bersinggungan dengan zonasi sebelumnya kalau sudah terambil oleh zonasi sebelumnya dia tidak akan saling tumpang tinggi oke karena kita mudah banget zonasinya kan tinggal di highlight gitu doang ini menggantikan cara manual ya mungkin kita highlight pakai sambil atau kita ukur pakai penggiatan lagi terus kita hitung lagi kita cek lagi terapi jadi tadi yang yang Pak Agus sempat mention juga kita bisa otomasikan proses-prosesnya ini di setiap mulai dari tadi tender kan di awal tentunya kan Pak ya tapi setelah di fase konstruksi kita juga bisa tetap pakai software-nya ini untuk tadi si progress claim nah tentunya kalau cuma tadi cuma progress claim juga ngitung ini padahal di lapangan kan biasanya juga ada perubahan desain kan Pak ya ini kita sediakan yang berikutnya itu adalah mengenai kalau bagaimana kalau ada perubahan desain change sehingga kita melakukan variation order nantinya kan Pak ya nah itu kita bisa merubah atau mendeteksi dari perubahan dan kita bisa lakukan revisi dalam modeling kita lakukan nah ini caranya seperti apa jadi kita ada dua case disini Pananda dan Sobat MK ya jadi bagaimana kalau dari dia itu dari modeling 3D bagaimana dia kalau dari gambar AutoCAD nah kalau contohnya disini kita pakai gambar Revit ya kebetulan Pak ya jadi gambar 3D nanti kurang lebih kita bisa lihat perbedaannya nanti ada detail-detail seperti ini jadi ada yang modified ada yang edit ada yang dilated jadi nanti kita bisa lihat disini kalau summary quantity-nya yang kita dapatkan adalah dari description item-nya Pak volume yang awal itu menjadi baseline quantity-nya nah saat ada perubahan model atau variation order kita bisa muncul variation quantity-nya disana sehingga ada remarks-nya juga ini adalah item yang dimodified mungkin misalkan ukurannya diganti ada yang ditambahkan misalkan dari 5 kolom menjadi 6 kolom atau ada yang di delete jadi misalkan ada balok yang kita hapus misalnya gitu ya nah dia akan ada keterangan disana detailnya seperti apa ini caranya kurang lebih kalau untuk 3D model dari Revit itu sangat mudah Pak jadi dari sorry ya ini kalau ini untuk drawing sorry ya bisa di play bisa di play terlebih dahulu untuk modelingnya bisa di klik videonya terlebih dahulu oke nah disini kita bisa import file Revit-nya Pak Nanai dan Sobat MK jadi kita bisa import file Revit-nya disini nah dia akan tandain ada berapa penambahan ada berapa yang delete dan berapa yang modify dan number itu posisi di mana nanti ada keterangan kita perlu modify atau kita perlu langsung import dari directly nah disini kita bisa lihat kalau dirubah baru gitu maksudnya mana nanti dia harus kasih kita keterangan nanti Pak jadi kita ubah sendiri atau kita harus otomatis langsung direct tapi perubahan baru pun pasti ada yang dihilangkan pasti ada yang ditambahkannya betul Pak nah nanti output kuantinya kurang lebih seperti ini ya Pak Nanai dan Sobat MK kita bisa lihat dari baseline quantity calculate yang baru sehingga mungkin jadi variation quantity nya berapa selisihnya sehingga kita bisa dapat keterjaan atau volume tambah atau kurang jadi kalau ini kan ada pengurangan yang bawah ada penambahan di formworknya berarti ini bisa untuk mengakomodir tahapan VA ya ya untuk mengefisienkan terus ayatnya dikaji ulang tulangannya bisa dirubah ini masuk sini bisa ya bisa jadi kan kita saat perubahan VA itu engineeringnya Pak jadi saat perubahan desain kita mau evaluasi penambahan dari segi biaya kan Pak ya volume-nya apakah malah jadi membengkak atau malah kita jadi efisien nah ini bisa kita gunakan Pak Nanai jadi sebenarnya ini bukan cuma bukan cuma di fase konstruksi saat ada VO tapi di VA karena kita bisa compare baseline quantity volume awal sebelumnya dan hasil volume-nya baru sehingga kita bisa dapat variation-nya jadi Bapak bisa gunakan data volume-nya untuk analisa apakah ini menjadi lebih efisien atau lebih cost down nah kalau untuk gambar 2D caranya kurang lebih agak sedikit berbeda karena kalau gambar 2D kan kita harus modeling dulu Pak ya nah cuma kita disini bisa compare gambar AutoCAD yang baru dengan gambar revisi dengan gambar sebelumnya atau revisi dengan sebelumnya kita bisa compare maka kalau Bapak Nanai dan Sobat MK bisa lihat disini di dalam gambarnya akan di highlight bedanya jadi ada yang warna merah itu akan delete maka kita delete satu-satu ya jadi kalau ada penambahan dia akan warna hijau jadi kita tinggal tambahkan disini ini sebenarnya mempermudah untuk kita melakukan pengecekan ya dibandingkan dengan gambar AutoCAD kan kita sama tuh Pak ya kita lihat gambarnya kita hitung lagi satu-satu saat nah ini kita superimpose gambarnya kita ibaratnya kita timpa nanti dia akan highlight sama seperti di draft dia akan tandain mana yang dimodifikasi mana yang delete ada yang terwarna hijau dengan penambahan ya dengan penambahan atau dengan ditarik dengan warnanya penambahan atau pengurangan sama jadi ada volume before revision after revision change-nya berapa jadi ada yang dari 0 ditambahkan ada yang dikurangi jadi edit misalkan atau ada yang benar-benar delete ada yang cuma modify saja volume-nya oke ini yang hijau itu berarti yang hijau ya Pak yang di highlight hijau before revision 0 betul after revision berarti ada penambahan ya betul oke change-nya oke jadi kita bisa langsung ibaratnya dapatkan komparasinya jadi gambar 2D tadi jadi tidak perlu modeling dari awal kan concernnya waduh kalau ada revision ulang lagi dari awal jadi baik baupun gambar revit atau 3D modeling kemudian juga dari gambar 2D atau CAD kita tidak perlu modeling dari awal kita tinggal gunakan fitur revision yang ada di dalam glowdown juga Pak dan Ibu Sobat MK ini bisa langsung compare juga point plus-nya terhadap baseline quantity yang kita miliki ini sangat membantu kan Pak Nana seperti ini nah kita masuk ke berikutnya ini adaptasi di project adoption-nya jadi apa saja yang bisa kita pakai pertama ini adalah salah satu report dari ini kita ya klien kita salah satu kontraktor bagu kebetulan ini kita juga pernah kebetulan sharing mereka juga pernah webinar dengan kami dengan menggunakan ini ini adalah file sharing dengan mereka jadi volume yang bisa kita keluarkan adalah volume SPK mandor jadi volumenya ini kita bisa ambil ekstrak dari volume yang kita dapatkan di kuantiti TAS tadi ini volume PO material juga bisa tentunya kita gunakan dasar-dasarnya jadi untuk order-order yang bisa disini misalkan tadi kita hitungnya manual kita bisa ini dapatkan dari cloud-order mereka gunakan untuk itu kemudian ini contoh dimana mereka melakukan kejadian PO material ini kebetulan masih pakai versi yang lama tapi mereka disini menggunakan cover kita untuk progress untuk melakukan PO jadi kalau ditanya bisa tidak bisa konstruksi kita sudah ada buktinya lain-lain jadi klien kita akan langsung di video sebenarnya sudah video mereka yang mengerjakan bukan kita mereka ini untuk menggunakan bio-material bahkan ini sebelum ada fitur segmentasi ini mereka hitung progress manual satu-satu bagi zonasinya jadi bapak dan ibu sebagai sobat MK pun bisa menggunakannya untuk dasar pekerjaan kemudian untuk monitoring opnam dan progress juga kita bisa tadi karena kita punya fitur segmentasi nah ini sebenarnya sudah bisa digantikan fitur segmentasi jadi kita bisa mengecek lapangan untuk progressnya jadi kita bisa tandain atau highlight area-area nah itu kita bisa gunakan progress 3 output task progress 2 output task oke gitu ya evaluasi volume TAS outputnya itu di kolom volume evaluasi evaluasi progress outputnya TAS di kolom pengajuan kita compare ya terus akhirnya ada deviasi di sebelah kanan betul oke nah itu ya sisanya yang mungkin yang belum lakukan di progress 4 nya pak ya jadi ini bisa dilakukan dengan fitur zonasi kalau di fitur barunya pak ya segmentasi tadi kalau ini bahkan mereka gunakan dengan manual jadi mereka tandai sendiri zonasinya sendiri mereka kasih coloring sendiri untuk tiap-tiap progress nya tadi untuk diopnam nya kan opnam biasanya untuk pengeceh kan dengan lapangan dari segini jadi kalau ditanya ini juga bisa dibunakan di project tadi saya sempat mention ini contoh drill case nya contohnya di pekerjaan kerjaan keramik lantai ya untuk finishing mereka bisa cek untuk masing-masing lantai nya berapa volumenya dengan kita ekstrak ke dalam excel tadi untuk kita munculkan ke dalam untuk tadi untuk template untuk monitoring opnam nya tadi kita lanjut kita lanjut lagi untuk volume kebutuhan lapangan ini yang untuk tadi mungkin construction zone atau pembagian subcontract kalau fitur yang barunya ini contohnya mereka bisa hitung volume per item nya apa yang dibutuhkan di lapangan jadi kita bisa ekstrak volume ini sesuai dengan kebutuhan karena template yang ada di quantity by category itu kita bisa ubah-ubah sebenarnya dengan sobat MK jadi kalau kita mau merubah sesuai dengan kebutuhan yang mau kita keluarkan kita bisa atur tabel-tabel yang ada disana jadi cuma pekerjaan untuk volume kebutuhan lapangan aja kita mau keluarkan itu bisa jadi cuma item tertentu aja yang mau kita tampilkan ini contohnya untuk yang arsitek jadi kita bisa sesuaikan kemudian juga masih arsitek dan ini tadi juga sudah sempat saya bahas sedikit yang berkat volume MC0 bisa kita keluarkan juga dari Gloden untuk output quantity overall ya kalau untuk MC0 biasanya karena MC0 berarti kan keseluruhannya jadi output misalkan dari kontrak kita hitung di MC0 dengan model yang sudah atau desain yang sudah fix itu akan menjadi dasar untuk volume quantity di MC0 dan juga cutting list sudah ini juga kita bahas tadi jadi kalau ditanya di project bisa apa tidak bisa banget dan sobat MK apalagi dengan kita tambahkan dari fitur segmentasi dan revision ini saya rasa akan sangat-sangat membantu rekan-rekan di konstruksi ya untuk di fase konstruksi untuk perhitungan kuantitinya jadi yang tadi Pak Agus sempat mention kita bisa gunakan di setiap proses untuk perhitungan kuantitinya nih Pak, Nana, dan Sobat MK oke kita masuk ke berikutnya case tadi di sini saya coba kasih lihat ya seberapa efisien sih jadinya menggunakan blowdown dengan manual method ya Pak ini kita ambil real test dari klien-klien kita ini ada dari CSEC ada dari MAM Energi Do Tunas Jaya Sanur Metal Langgeng sama Procon jadi ada 4 kontraktor dan 1 MK jadi rata-rata kalau kita bisa lihat Pak Nana ya jadi dari waktu atau efisien sih itu kurang lebih 50% bahkan di MAM Energi Do itu dari 27 hari jadi 9 hari dengan manpowernya 3 Pak Nikubiko sendirian aja jadi semakin mahir juga menggunakannya sebenarnya akan semakin cepat dan ini juga salah satu klien-klien kita yang aktif menggunakan software kita jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dari segi efisien sih waktu 50% itu jauh kan Pak Inane ya waktu cost juga kan kalau di proyek Pak ya jadi pekerjaan kuantiti ini adalah yang salah satu yang cukup mencinta waktu dan fokus jadi kita dengan persingkat itu kita bisa fokus mungkin yang lain kan kita harus masalah harga segala macam itu kita bantu di sini ini saya tambahkan juga untuk mendukung tadi kan dari segi aplikasi lapangan ini saya tampilkan paper dari mahasiswa-mahasiswa yang ada kebetulan dari ITB mereka mereka coba coba komparasi hitungan manual dengan pakai gloden jadi dari overallnya ini linknya nanti bisa di-share juga nanti ke peserta jadi kita bisa sambil cek juga bareng-bareng ini kita sudah summary-kan jadi dari paper mereka ini adalah yang bisa didapatkan tadi sesuai dengan case tadi dari klien Pak ya 58% time-saving jadi kalau saya tadi berbicara 50% itu bukan cuma aktual case-nya tapi ternyata kalau di-study dari paper pun juga ternyata terbukti 50% kita bisa mendapatkan KTO berdasarkan kuantiti take-off ya KTO berdasarkan BIM kemudian tadi kita Pak Nana sempat mention ada 3D visualisasinya yang sangat membantu juga untuk memahami ya iya kuantiti sudah net dan akurasi juga tinggi Pak sehingga kita bisa detect human error di sana dan juga kesalahan desain di sana nah ini garis besar ini apa ya output case tadi yang mereka lakukan jadi di sini dengan pakai software kubikos dengan manual yang terindikasi adalah ternyata dari manual manual calculation itu ada kesalahan perhitungannya Pak jadi dari BIM ribar di sini perhitungannya itu terlalu sedikit dengan aktualnya malah bukan terlalu sedikit lebih sedikit dengan aktualnya sedangkan untuk kolom dan pelatnya itu terhitung sangat banyak kelebihan lah jadi Pak over purchase bisa jadinya kalau disamerikan baik ini jadi kalau untuk balok itu kesalahannya terjadi kesalahan sekitar 2 sampai 4% dan ini yang sangat parah nih terhitungnya kelebihan 2 sampai 23% kolom dan slab kolom dan slab dan pelatnya itu sendiri jadi di sini untuk perhitungan besi karena biasanya itu ada pembulatan Pak ya kalau kita manual ya jadi kita cuma bulatinkan saja jadi tidak hitung misalkan tadi kalau untuk ada hooknya ada bendingnya ada lapping kita anggap bulatinkan saja di bentuk manual kalau digelorongan kemarin kita hitung secara detail Pak ya di sini ya tadi ya jadi overallnya itu kita bisa mesaving kurang lebih 23% dari contoh case yang ada di sini Pak dan di sini total yang di save adalah 400 juta kalau di sini 400 juta jadi ya bisa dikatakan 7 kali lipat yang di save dengan investasi menggunakan Glodennya kalau ini contohnya mereka hitung di sini ini gambarannya dari test tadi dari pihak lapangan dan juga dari pihak akademisi kita ada 2 komparasi hasilnya juga kemudian ini kita tampilkan sedikit juga beberapa klien kontraktor kita jadi Pak Nanan ya kalau dan rekan-rekan MK jadi kalau saat dilakukan ketemu dengan kontraktor mereka ini sendiri mereka sudah sudah menggunakan software kita jadi sudah sangat banyak sebenarnya Pak baik kontraktor BUMN swasta juga jadi sekarang bahkan skalanya juga sudah bukan cuma yang big kontraktor aja Pak udah skala medium kontraktor juga sudah banyak Pak jadi medium kontraktor yang developer juga honor beberapa juga sudah pakai Pak jadi itu kayak di contohnya di Paramon Land yang baru-baru saja untuk developer jadi mereka sudah cukup aktif pakai softwarenya Ciputra Modern Land dan beberapa developer-developer lainnya konsultan juga jadi mulai dari Jakarta seperti konsultan desain atau perencanaan MKS MK juga ada Pak jadi bisa saling bersinergi untuk tiap-tiap konsultan kontraktor dan developernya di sini dan juga dengan beberapa kampus dan PU Pak kita juga sudah berpartner dengan mereka tentunya cara kita mengadopsi SNI dengan PU kita juga sering cek tokan ya Pak ya bagaimana cara standar metode perhitungan yang sesuai dengan pasaran di Indonesia ini kita sesuaikan dengan requirement dari PUPR tentunya dan terakhir juga dari kita sebenarnya kalau dari Glodon kita juga sediakan e-learning untuk lihat videonya bagaimana gambarannya itu kita sudah sediakan apa alamatnya itu di Glodon training teachables.com ini kita berikan free access di sini oke Pak Nana kurang lebih seperti itu Pak ya terima kasih jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi ya dari kemarin yang pertama kita berbicara BIM ini saya sudah sedikit singgung ke proyek atau implementasinya Pak Nana dan sebegitu detailnya sehingga kita bisa memahami bahwa peran MK pun gitu ya banyak yang sudah bisa diakomodir oleh BIM 3D ini 5D oh 5D Glodon dan Kubikos ini sudah banyak sekali jadi sangat membantu sekali oke nanti pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat MK silakan cuman yang saya nanti akan di akhir saya juga akan tanya ini untuk menjadi bisa memahami itu semua manfaat dari Glodon dan itu bisa jadi peran MK sangat terbantukan dengan positif yang ditimbulkan yang diberikan oleh Glodon itu butuh berapa lama tapi jawabannya nanti terakhir oh iya kira-kira kalau saya ulang lagi berarti Pak gambarannya ini mau pakai Glodon berapa lama sih ya kita ini bisa memahami dengan menggunakan Glodon dan bisa ahli seperti itu tadi memanfaatkan semua dan itu hampir semua itu kelebihan dari Glodon adalah mengakomodir perannya MK itu terakhir dijawabnya oke sudah ada pertanyaan belum ada pertanyaan dari teman-teman Assalamualaikum silahkan Assalamualaikum oh itu ada Pak Idrus silahkan boleh di unmute Pak Idrus saya Pak ya silahkan Pak Idrus baik begini Pak di dalam DOQ apakah BIM berdiri sendiri atau berada di dalam bagian pekerjaan tertentu ini jasa BIM ini apakah dia berdiri di dalam DOQ itu apakah dia muncul atau dia berada di dalam pekerjaan tertentu itu perjalanan pertama yang kedua adalah kalau BIM itu memang muncul di dalam DOQ nah bagaimana perhitungan koefisiennya Pak atau dihitung secara langsam atau lot nah itu Pak ada dua pertanyaan saya terima kasih Pak ya itu langsam atau lot oke baik Pak tadi pertanyaan pertama dari Pak Idrus itu BQ BIM ini maksudnya berdiri sendiri jadi gini kita perhatikan sudah mulai item pekerjaannya setelah keluar di BQ terus BIM 3D ini masuk di BU Ginda oh oke baik-baik selama ini ini Bapak tidak bisa menjawab yang karena ini masuk di regulasi atau selama ini Bapak mengalami bagaimana atau informasi dari lapangan oke baik-baik Pak baik kalau saya kita terlepas dari berbicara regulasi ya Pak Nananya jadi sebenarnya kalau sebagai besar klien saya juga banyak yang proyek swasta Pak Nananya jadi kalau kita berbicara mengenai BIM ini tadi seperti Pak Agus sempat mention juga di awal adalah platform Pak ya platform atau wadah untuk kita memudahkan dalam pekerjaan nah masing-masing dari BIM itu sendiri kan punya purpose-nya atau tujuannya Pak Idrus ya jadi misalnya kalau kita berbicara ke ngecek e-design kita menggunakan software BIM 3D yang berbasis desain untuk schedule tadi itu berbasis yang software BIM 4D nah kalau kuantiti ya terkait dengan BOQ-nya itu adalah software Glowdown yang salah satunya sebagai software BIM 5D nah kalau terkait untuk ini ya sendiri tadi pertanyaan dari Pak Idrus yang pertama jadi kalau untuk dari BOQ tadi BIM itu berdiri sendiri jadi output dari BIM 5D ini adalah output untuk di BOQ-nya Pak ya jadi kita bisa mendapatkan volume-volume yang kita butuhkan dalam perhitungan di BQ-nya atau BOQ-nya gitu jadi poinnya adalah kalau normalnya kita cuma pakai Excel cuma dalam mendapat rumusannya nah kita kalau dengan menggunakan BIM 5D seperti disini contohnya Glowdown kita bisa gunakan untuk software ini juga sebagai bahan untuk klarifikasinya Pak jadi jadi modeling atau dasar-dasar tadi bisa kita cross-check di dalam software BIM-nya dan yang kedua output Excel yang biasa kita dapatkan juga tetap dapat Pak Idrus jadi kalau Pak Idrus butuh kebutuhan volume-volume yang tadi ya misalkan tadi mau ngecek volume SPK Mandor misalkan tadi volume PO Material progress claim itu kita bisa akumunir dengan volume dengan step quantity summary yang kita sudah sediakan dengan tinggal kita custom saja di sana gitu kira-kira kurang lebih seperti itu Pak pertanyaan nomor satunya apakah masih kurang jelas maaf Pak jadi yang saya maksud adalah apakah BIM itu muncul di dalam BOK atau dia berada di dalam yang tertentu dalam biaya jasa BIM itu Pak oh oke oke saya bantu baik Pak Idrus terima kasih pertanyaannya jadi gini kalau kami memahami dari kondisi di Indonesia saat ini terkait penerapan BIM pertama adalah regulasinya muncul bahwa setiap proyek dengan kriteria tertentu 2000 ke atas lebih dari dua lantai itu sudah harus menggunakan BIM nah kita harus di dalam regulasinya muncul di situ secara implisit adalah 3D 4D 5D ya 5D nah kita harus memahami bisa memahami bahwa posisi BIM itu bukan suatu pekerjaan tapi sebagai tools metode kerja metode kerja sehingga arah jangka panjang ya bagi PU mungkin ya si pembuat regulasi terkait BIM ini itu adalah standar kerja bagi konsultan kontraktor gitu ya konsultan itu perencana dan MK atau kontraktor atau GS itu sudah harus mengarah semua ke arah BIM karena lebih efisien lebih transparan gitu ya lebih mudah untuk klarifikasi dan segala macam positifnya dari BIM arahnya begitu tapi ada satu proyek dan ini baru pertama saya melihat gitu ya bahwa disitu dimasukkan sebagai suatu pekerjaan ya ada item bahwa harus menggunakan BIM 3D 4D 5D ya dampak dari ini adalah harus dibuktikan ini lamsam Pak bicaranya lamsam dan itu harus dibuktikan dengan lisensi perusahaannya sertifikat tenaga ahlinya dan keluar proyeknya itu ya itu itu yang terjadi apabila itu dimasukkan dalam PIKI menjadi suatu item pekerjaan tapi dengan adanya regulasi saya mundur lagi dikit dengan adanya regulasi ternyata di tender itu diminta juga Pak lisensi perusahaannya sertifikat tenaga ahlinya dan disitu ada item produknya jadi saya tetap berpegangan bahwa BIM itu adalah alat kerja atau metode kerja ya melalui regulasi ini masuknya atau melalui BIKI menjadi item pekerjaan apapun itu tetap lisensi perusahaan sertifikat tenaga ahlinya dan proyeknya harus ada gitu Pak Pak Idrus mungkin tambahan sedikit Pak Idrus bahkan kalau beberapa proyek yang sudah cukup komplit Pak Idrus sudah minta sampai ke BIM execution plan jadi nanti ada seperti tahapan rencanaan dari penggunaan BIM itu seperti apa plan dari perusahaan itu juga beberapa juga sudah ada yang minta sebenarnya Pak Idrus jadi terlepas dari cuma lisensinya saja bahkan sampai detail execution plan jadi mulai dari mungkin dari mulai dari 3D-nya sampai ke 5D-nya seperti apa nih planning dari perusahaannya itu oke begitu Pak Idrus yang tadi kedua perhitungan kuantiti tadi Pak ya apakah maksudnya sudah koefisien sudah 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 sama ya oh saya pikir ini perhitungan kuantiti di BQ-nya bukan ya bukan jika jadi item pekerjaan itu dihitung langsung langsung atau ini ya oke baik terima kasih pertanyaannya Pak Idrus ya semoga bisa menjawab oke ada pertanyaan yang ini ya dari kolom chat yang pertama dari Ibu Eni untuk bor maupun pancang ya itu bisa dihitung menggunakan tool-nya jadi untuk bor data file kita bisa hitung ya Bu Eni kita sudah dari baik TIS maupun TRB itu ada dedicated tool-nya untuk bor file di file itu ada jadi kita bisa hitung kemudian dari kalau ya semoga bisa menjawab ya Bu Eni kemudian dari kedua dari Pak Yudi volume harus lengkap dulu jadi volume apakah kalau dalam hitung volume harus lengkap dulu jadi perencanaannya kadang paralel ya Pak Anana ya jadi bertahap-tahapnya Solyana ini kalau untuk saya dari Glodon karena gambar kita itu bisa super impost jadi kita bisa super impost beberapa gambar auto-cat-nya jadi tidak harus menunggu selesai sebenarnya jadi kalau case-nya Pak Yudi disini misalnya baru mendapatkan gambar struktur ini aja nih misalnya struktur bawah struktur bawahnya aja mungkin tadi pengalaman pananan juga ya baru dapatnya struktur bawahnya saja kita sudah bisa menghitung quantitinya nah nanti kalau berikutnya ada tambahan lagi misalkan untuk pekerjaan lantai 1-nya lantai 2 lantai 3 lantai 4 menyusul kita tinggal super impost dan melanjutkan modelingnya saja jadi Pak Yudi bisa istilahnya menyikil ya sesuai dengan kebutuhan yang ada sesuai kebutuhan yang ada atau gambar mana dulu yang jadi iya betul jadi kalau denahnya belum misalnya gambar denahnya belum komplit pun kita bisa ditambahkan di Glowdown atau kalau memang case-nya harus bener-bener manual pun kita bener-bener bisa gambar juga manual sih Pak di Glowdown cuma kalau saran saya tetap mengikuti gambar desainnya sih karena itu lebih akurat ya untuk posisinya dan juga ukurannya kan ya Pak gambar desainnya gitu itu Pak Yudi semoga bisa menjawab ya Pak Yudi ya kalau tidak kalau masih ada pertanyaan lanjutan mungkin boleh ditambahkan di kolom chat yang ketuluhnya Bu Eni dan juga Pak Yudinya ya kalau ada pertanyaan raise the hand ya atau boleh melambekan tangan oke nanti pertanyaan saya nanti untuk menjadi ahli seperti itu itu kita tahapan apa yang harus kita lalui atau kita kerjakan gitu karena mengingat bahwa minggu ini minggu depan ya atau minggu depannya lagi Amgi kan akan melakukan training Glowdown gitu ya itu selama tiga hari kira-kira apa yang kita dapat apa sudah seahli itu atau sudah bisa melaksanakan itu monggo baik Pak jadi untuk istilahnya untuk bisa menggunakan software tentunya yang tahapan yang harus digunakan dihadapi dilakukan oleh user adalah mengikuti training disini contohnya kita sudah bekerjasama juga dengan Hamki untuk ada training rencana di Semarang ya Semarang itu adalah tahapan awal yang kita lakukan jadi kita training untuk kurang lebih basic training level itu tiga hari dilakukan tiga hari untuk dua software THS dan TRB itu sudah mencakup keseluruhan tools-tools yang ada di dalam softwarenya mulai dari cara menggunakan standar detail dan juga pengetahuan mengenai masing-masing toolsnya itu sudah kita jelaskan disana memang kalau basic training saja itu saya rasa juga kurang ya Pak Nana sebenarnya untuk nanti detailnya itu kita bisa lanjut jika sudah punya software kita bisa detail sampai ke implementasi proyek jadi kalau normalnya selaku klien setelah level basic level training kita lakukan kita akan lakukan namanya latihan di proyek dan kita juga bisa kolaborasi dengan hamki ke depannya seperti ini oke waktu latihan di proyek kita menggunakan satu proyek untuk melatih gitu ya hasil training itu dipandu ya ada ada pendampingan dari ya betul jadi kalau ini perspektifnya kalau menjadi klien jadi kalau saat sudah menjadi klien kita tidak akan ibaratnya tidak akan lepas klien tersebut Pak ya jadi training dan tadi latihan di proyek sampai nanti sudah selesai dan ingin tanya jawab itu dari Glowdown akan support selama lisensi servernya aktif jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir tidak ada yang mandu ibaratnya kan ketakutan rekan-rekan yang menggunakan BIM sudah beli sudah pakai tidak ada yang bisa baru tidak ada yang bisa pakai kalau Glowdown Pak kita full service-nya baik dari software-nya maupun dari segi supporting ada lagi pertanyaan ada lagi pertanyaan kalau ingin tanyakan secara langsung tadi ini ada salah satu pertanyaan kapan diadakan di Jakarta plan-nya kapan kalau dari Hamki Hamki dengan Glowdown kita pertama pertama sudah di Jakarta bulan lalu akhir bulan lalu terus selanjutnya minggu depan atau dua minggu lagi kita lakukan di Semarang jadi ya plan-nya kalau di perencanaan kita ya nanti pelaksanaannya mungkin ada penyesuaian dan selanjutnya kita akan mau ke Sumatera mungkin ke Jambi atau Lampung setelah itu mungkin kita bisa secara paralel apabila banyak yang membutuhkan kita sudah mendeteksi banyak yang membutuhkan di Jakarta bisa saja kita di salah-salah itu kita lakukan di Jakarta begitu ada lagi pertanyaan Bapak Ibu Sobat MK kalau penyajian dari itu tapi tabel-tabelnya itu yang dari Cloud masih bisa disesuaikan untuk yang contohnya di quantity report summary 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 itu bisa kita bisa ibaratnya custom apa itu namanya kita kalau nyebutnya flexible custom quantity reporting dari kita jadi kita bisa sesuaikan dengan namanya kita punya kebutuhan apa untuk menampilkan volumenya kita bisa sesuaikan termasuk kopnya atas nama project sehingga itu saat dicetak sudah jadi laporan ke owner bisa jadi kita langsung dari software untuk bikin report ini sebaiknya owner itu bisa juga kalau menurut pengalaman owner bukan developer owner owner project oke kalau kedepannya kita akan tentunya akan mendorong Pak karena owner selaku yang mempunyai project tentunya harus bisa ngecek juga project jadi jangan sampai orang-orang yang sudah terlibat seperti kontraktor konsultannya sudah bisa owner-nya malah tidak bisa jadi tidak sama bahasanya ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita menyamakan perspektif dan juga visual terhadap suatu project jadi baik antara owner konsultant kontraktor yang terlibat itu bisa harmoni dalam membicarakan suatu project berarti termasuk teman-teman auditor karena nanti auditor juga yang akan ngecek hitungannya kita akan ngecek RAP kita progres kita sehingga dengan kita menyajikan ini secara visual ini hitungannya ini dasarnya dan ini modelingnya dan mereka harapan kami teman-teman auditor juga dengan perspektif yang sama oh ya oke ini bisa dan mana yang harus diperiksa itu lebih terarah kan rumusnya apa dasarnya apa gitu ya resonasinya ketahuan sesuai dengan pengalaman parana yang kemarin kan jadi untuk orang yang tidak punya basic pengetahuan mengenai sipil yang mendetail pun juga cukup mudah cukup mudah memahami dari pengalaman kemarin gitu ya di Sulawesi yang akhirnya kami beranggapan bahwa kayaknya ini memang harus perencana GS itu punya cloud 3 5D dan pihak MK harus paham betul 5D sehingga memandu untuk memahami membantu owner untuk memahami itu kita bisa mengarahkan gitu ya oke ada lagi kita ada patas waktu 10 menit lagi sampai setengah 12 oke tidak ada cukup oke baik ada tambahan dari Pak Vino sebelum saya tutup oke kalau dari saya mungkin terima kasih banyak ya atas waktunya Pak Nana dan juga sobat-sobat MK sudah bersedia mendengarkan sekitar satu setengah jam kurang lebih saya berdiskusi semoga nih materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat MK dan juga anggota HAMKI juga tentunya yang hadir pada hari ini sebagai peserta semoga untuk BIM ini sendiri bisa mendapat pemahaman lebih dalam lagi sehingga perspektif mengenai BIM itu sendiri jadi bukan hal yang menakutkan tapi ini adalah sesuatu yang membantu kita ke depannya baik terima kasih Pak Vino terima kasih juga ke Kelodon dan ke Picos gitu ya tadi ngomong menakutkan itu kan statement saya minggu lalu ya jadi kita-kita ini kalau sudah ngomong ini proyek harus pakai BIM itu kita sudah takut dulu apa ya BIM ini sehebat apa dan sesusah apa itu ya betul secanggih apa tapi ternyata apa-apa yang diproduksi atau dari yang dihasilkan dari BIM ini emang apa-apa yang kita kerjakan yang sudah kita apa kita lalui berproses tapi ini disajikan lebih komprehensif betul lebih terintegrasi gitu ya semuanya lebih mudah dipahami dan modelnya keluar gitu ya sehingga kita lebih apa ya lebih nyaman saat kita menyajikan bahwa itu semua sudah fix benar sama aja mulai dari 3D 4D 5D terutama 5 4D juga gitu ini kan ngomong schedule dari kurva S ternyata ada modelingnya itu kita punya pengalaman kalau yang modeling dengan segnek WordPress tapi sesi berikutnya saya akan cerita yang 5D pengalaman ya 2 hari lalu sampai dini hari baru itu bisa diselesaikan kita close untuk mempertanggungjawabkan HPS di depan inspektorat setelah 3D yang kita coba coba oh bukan 3D 5D yang kita coba coba bikin waktu training kita sajikan proyeknya kan sama gitu baru oke paham oke close mendatang adik lebih memudahkan sekali betul bayangkan di tiap proses kita bisa mempercepat hal dan pertanyaannya sama itemnya apa ini gitu ya area mana ini apa jadi banyak ini itungannya ini ada sudah apa lagi gitu gitu ya oke baik terima kasih banyak Pak Vino gitu ya saya ulangi lagi baik untuk sobat MK sekalian gitu ya terima kasih banyak kehadirannya emang materi yang saat ini adalah cukup detail itu karena kita melengkapi dari materi part satu yang minggu lalu gitu ya dan materi saat ini sangat mudah dipahami oleh sobat-sobat MK dan harapan kami sama seperti kita seperti kami adalah bahwa ini penting banget gitu ya dan mengakomodir semua apa peran kami kita-kita sobat MK untuk bertugas perannya sebagai MK kami dari HAMKI Imbunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia gitu ya mempunyai peran dari LPJK dari LPJK untuk PKB itu tentang keprofesian berkelanjutan kita punya tanggung jawab untuk itu terhadap masyarakat seluruh Indonesia gitu ya bukan hanya anggota HAMKI saja tapi seluruh Indonesia nah salah satunya yang kita lakukan adalah seperti ini talk show ringan terkait salah satu aspek atau materi atau isu yang lagi hangat terkait peran kita MK selanjutnya kita banyak program untuk talk show webinar maupun pelatihan gitu ya yang akan kita lakukan gitu ya salah satunya adalah kita melakukan training untuk BIM 5D yaitu PEDS 2 di Semarang yang kita masih gaji untuk tanggalnya target awal dalam minggu depan tanggal 27 28 29 gitu ya tapi kita ada alternatif lain di minggu depannya kita kaji nanti kita kabari selanjutnya sudah sekitar 50% kursi sudah ter sudah di booking gitu ya di kami nanti kita akan koordinasi juga dengan peserta-peserta yang saya booking sebelumnya itu yang kami lakukan sebagai asosiasi peran kami juga setelah kami mendapatkan akreditasi di bulan April kalau tidak salah gitu ya dari PU atau LPJK baik untuk menutup acara ini sudah ada lagi ada tambahan Pak Fino terima kasih banyak terima kasih dengan tim-tim Bapak juga sangat membantu kami dalam proses selama ini saya tutup talk show hari ini terima kasih banyak sehat selalu untuk Bapak Ibu Sobat MK dan tim kami semua gitu ya dan semoga lancar semuanya urusan Bapak Ibu sekalian Sobat MK sekalian ya kita kembalikan waktunya dari kami sudah kita cukup ya Pak kita lanjutkan kepada pos kami ke Ibu Brenda terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 disampaikan terima kasih kepada Bapak Lerfino Fridela dan Bapak Nanda atas permengkaran dan diskusi yang luar biasa nah Bapak Ibu sebelum kita tutup agenda kita hari ini saya perlu ingatkan bahwa seluruh kegiatan HAMKI ini terdaftar sebagai kegiatan PKB di RPJK sehingga Bapak Ibu Sobat HAMKI yang mengikuti kegiatan-kegiatan HAMKI webinar seminar ataupun pelatihan akan mendapatkan GUM atau SKPK untuk memenuhi angka kredit SKA atau SKK Bapak Ibu Sobat HAMKI sebagai persyaratan untuk perpanjangan SKA atau SKK dan yang kedua bagi Bapak Ibu yang ketinggalan mengikuti online talk show HAMKI dengan Godon Minggu kemarin atau part 1 dapat lihat kembali pada channel Youtube Seputar MK Baik Bapak dan Ibu sebelum kita tutup acara hari ini kita ada sesi foto bersama dulu diharapkan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya untuk dapat difoto oleh sekretariat mohon bantuannya kepada Mas Kengkun untuk memandu sesi foto bersama ini Oke saya pandu Bapak Ibu semua mohon kameranya dinyalakan ya Oke Oke Satu dua tiga Bentar halaman pertama Masih banyak yang belum on kameranya Tolong Bapak Ibu bisa on kameranya untuk difoto On cam Ibu Bapak Ibu Oke ya kita ulang lagi satu dua tiga Oke di slide ke selanjutnya Satu dua tiga tiga oke oke terima kasih Bapak Bapak Lerfinus LST dari Glodon Indonesia dan Bapak Nana Artana yang telah membagi ilmunya kepada kami semua semoga sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maksa dan yang terakhir kami terima kasih terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu sahabat Hamki yang sudah mengikuti online talk show hari ini semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang mahasan dan atas nama panitia kami mohon maaf atas segala kekurangan selama kegiatan berlangsung dan bila ada salah-salah kata nah bagi Bapak dan Ibu sahabat Hamki yang ingin memberikan masukan kepada kami harap dapat disampaikan pada sekretariat Hamki melalui WA atau DM di Instagram Hamki atau jika Bapak dan Ibu ingin memposting pada sosial media Instagram pengalaman Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan ini jangan lupa untuk tag IG-nya Hamki dan Glodon Indonesia di at hamki.info dan at Glodon Indonesia akhir kata terima kasih semoga kita selalu sehat sukses dan sampai berjumpa kembali dalam kegiatan Hamki dan Glodon Indonesia selanjutnya wabillahi topik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat dan selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nanti jangan lupa minggu depan Hamki ada di Semarang jangan lupa ikut pelatihan Hamki dan Glodon Indonesia dia dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih